Bagi wanita yang hamil, abdolnya tetap melaksanakan puasa atau tidak berpuasa, lalu melaksanakan atau membayar pidiyah. Kalau saya berpendapat abdolnya bayar pidiyah tidak berpuasa, saya. Ya, karena ada juga Ustadz yang mengatakan latihlah bayi untuk berpuasa, kurang giji ce. Jadi gini, Islam itu sebenarnya sudah realistis. Bagi ibu yang sedang hamil, bahkan yang menyusui dan si bayi itu masih 100% asik, belum ada makanan tambahan. Jadi ibu-ibu yang ngasih asik 100% belum makan tambahan, si bayi. Ibu-ibu yang sedang hamil, saya termasuk yang berpendapat, abdolnya Anda tidak puasa. Kenapa? Janin, bayi yang butuh asik itu sangat butuh nutrisi yang berkualitas. Kenapa? Kenapa? Kamu kuat, kamu kuat tinggal di bayi, dipegang gitu. Mata celong, kan gitu. Nangis, ah, 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 ah. Karunya itu. Kenapa? Ustadz abdi kuat, biar anak saya dilatih puasa. Ya, oke, puasa memun anak udah gede, maksudnya udah layak latihan gitu. Udah kewajiban puasa membalik, gak tuh? Ya, janin dinarahim, gus dia. Utun inji, kan orang sunam utun inji. Mamah ek puasa. Ameh kamu soleh. Kurang giji, cek. Apalagi di kehamilan awal, itu pembentukan otak. Pembentukan, kan dari, ini mah katanya ya. Tanya nanti dokter. Opum, sel sperma, itu dua sel. Jadi empat sel, jadi enam sel, dan seterusnya. Tiap sel itulah ada yang jadi otak, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan, dan seterusnya. Makanya orang suka nanya. Kenapa orang yang kurang gizi, itu anaknya suka mengalami kecacatan. Itu karena kurang gizi, ibunya kurang gizi. Itu tuh juga bisa menimbulkan kecacatan. Makanya Islam itu realistis. Kemudian ibu kerhamil, udah tidak perlu puasa. Makanya Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud. Waladzina yuti kunahu fidyatun adalah alhumla. Wanita yang hamil. Gitu. Dan juga wanita yang menyusui. Yaitu, anak yang masih 100% bergantung kepada asi ibunya. Kan ada anak yang sudah 8 bulan, 9 bulan, sudah dilatih makan. Oke lah, itu Maya. Tapi kalau yang 100%, 100%, memang hidupnya bergantung ke asi. Anda jangan puasa. Karena asi itu bukan cahai, saudara-saudara. Tapi kudu berkualitas. Adakah luar asi, tapi encer. Merang, bening. Ya. Ini apal kan pernah boga bayi ya tuh. Ustadz benih apal. Kan pernah boga bayi aku. Jangan meragukan kelaki-lakian aku. Jadi artinya, artinya. Kalau saya termasuk berpendapat begitu. Mungkin Anda bertanya ke ustadz lain. Perspektifnya adalah latih bu. Anak ibu itu dekat dengan Allah. Kalau menurut saya, semua ada timingnya. Ini sedang betul-betul bergantung kepada kualitas nutrisi. Kalau saya berpendapat begitu. Ibu terserah mau pakai pendapat mana. Tapi menurut saya, ini anak sedang bergantung kepada kualitas nutrisi ibu. Janin itu kan makannya dari ibu. Matak munker hamil, cik atu eren. Makan sebelak. Kurupuk gorengan dan teman-temannya. Ya kan? Cik atu makan protein yang banyak. Ya. Serat yang banyak. Ya makannya hamil. Kurupuk. Mari nonton TV. Ya kan gitu. Ya. Kurupuk di kepelanku. Sang. Di kepelanku. Ang. Itu mah karbohidrat atuh bu. Ya. Tahu, tempe, telur, ikan. Kan itu gak mahal-mahal banget kan? Gitu. Tempe, tahu. Dan protein terbaik yang tidak ada di luar negeri adalah tempe. Gitu. Masalahnya tinggal mau saja. Jadi kalau orang bilang, ah cena protein mah mahal. Ya kan enu mahal, enu murah. Begitu. Oh mau telur kan gratis. Kalau punya ayamnya mah. Ya kan telur tuh gratis. Kalau punya ayamnya. Eh tadi ayam petelur. Ya kan gratis. Bener tuh. Saya mah jadi inget zaman dulu kecil nenek saya. Nenek saya. Jadi kakek setnya seneng sama ayam. Gitu kan gitu. Jadi tiap pagi teh. Ngambilan telur. Di kandang. Telur nanti ya. Dina. Apa? Eh eh. Saat. Jadi saya teh tiap pagi ku enek teh. Di wawalan telur. Di kulub. Telur. Iya. Di kulub. Oh. Munku aki. Ayam kampung. Nggak beli sodara. Kan kita punya. Mata ibu kalau nggak mau beli telur. Punya ayam yang bisa bertelur. Haratis itu. Jadi inget. Saya kekecil teh. Telur sama ikan. Sekakitnya. Aneh pinter. Lauk. Aneh pinter. Lauk. Sampai kepalanya aja. Umur 4-5 tahun saya bisa membongkar kepala ikan. Kalau lagi di. Di ini. Dibongkar. Dan ningali. Aki gitu. Sampai sekarang. Ya. Anda kalau saya. Anda lihat saya makan ikan. Nggak ada bekas ah. Apa? Hah? Bersih? Mana itu? Asup kan. Gimana? Didi ancur. Nyantuk atu duri-duri. Kecuali dua duri yang lembut kan gitu. Tapi kalau urusan kepala. Sampai sekarang. Saya jago membongkar kepala ikan. Iya dari kecil lah tuh. Cek aki teh. Iya. Aneh pinter. Sok. Iya. Aneh pinter. Bu. Emang bener. Anak-anak teh butuh protein yang tinggi. Tapi mun. Anak teh. Kasih kurupuk. Kasih bonteng. Otak nate cahai. Otak nate cahai. Nggak cahai weh. Nah. Kan gitu. Nah. Jadi ibu. Jadi ibu tuh kudu ngasih makanan yang berkualitas. Ya. Roteinnya bagus. Serat. Kan murah sayur. Buah. Kan murah papaya. Anda kalau bicara buah. Bukan berarti kudu anggur nurap puluhan ribu. Papaya murah. Haratis nih. Mun punya. Papaya. Papaya. Sok. Asal punya tangkal pohon papaya. Haratis. Ih papaya teh bagus. Ibu buka. Papaya. Sok tanya ke dokter gaga. Buka tuh kudu makan buah yang berair. Papaya. Kan murah. Semangka. Kan murah. Ya. Murah mana semangka dengan gorengan Ustaz Ambi. Murah semangka. Oh iya ya. Saya mah punya pohonnya ya. Oke. Ya udah gitu ya. Jelas ya. Jadi teman-teman kalau ada nanya ke Ustaz. Ada yang bilang. Ibu puasa. Itu bagus untuk spiritualitas anak. Saya kurang setuju. Karena itu yang dibutuhkan anak adalah pertumbuhan gizi fisiknya. Saya ke latih mah udah 6 tahun. Ya itu pun mun anak kita sehat. Anda punya anak. Sakit paru-paru. Ikan ayah budaknya sakit paru-paru. Pegang teh. Umur 5 tahun disuruh puasa. Enteng. Karunya. Bukan berarti tidak mengajarkan agama. Sehatkan dulu. Paru-parunya sembuhkan. Sehatkan dulu. Badannya udah bagus. Latih berpuasa. Tidak kewajiban puasa maka kan setelah. Berarti yang sekarang ini latihan. Yang namanya latihan itu. Lihat kemampuan orang yang dilatih. Gitu. Kalau Ustaz Ambi tidak pernah maraton. Saya latih maraton. Mual mungkin langsung diajak maraton 5 kilo. Langsung masuk rumah sakit. Mana enak. Ya kan. Iya enak. Jadi yang namanya melatih itu. Lihat. Orang yang dilatih. Puasa untuk anak-anak itu latihan. Lihat. Kualitas fisik anak. Kan beda-beda bu. Ada anak 6 tahun tubuh. Wah badannya bagus. Makannya bagus. Wah gitu. Latih. Hari anak ibu. TBC. Yang eksim di budak teh. TBC eksim ya kan. Terus sering batuk. Cok nak puasan. Tapi kan goprak budak. Janteng. Ya nanti. Obati dulu TBC nya sampai 6 bulan. Terus ya. Nah setelah umur 6 tahun. Kelihatan nih anak itu mulai. Nah latih. Gitu. Ya. Jelas. Terima kasih telah menonton